Teman-teman Papita bisa masak gak? Tertarik untuk belajar masak? Sebentar lagi, Koki Cilik Papita yaitu Nadia akan memberitahu teman-teman bagaimana membuat cheese nugget rice bowl Kayaknya seru nih belajar masak kali ini Nah, supaya tidak penasaran, ikuti segmen Koki Cilik berikut ini Halo teman-teman Papita Pada segmen Dabur Papita kali ini, Nadia sedang ditemani oleh Zahra Fajar Nah, Kak, hari ini kita mau buat apa sih, Kak? Hari ini kita akan membuat cheese nugget rice bowl Bahannya apa aja, Kak? Bahannya ada telur, ada nasi, ada nugget, ada keju, dan ini ada tepung roti Pertama, kita pakai plastiknya dulu Kalau udah, kita taruh nih nasinya di atas plastik Nah, habis ini kita taruh ininya nih Coba Zahra, bantu kakak taruh nuggetnya di sini Terus taruh kejunya Nah, sudah itu kita tutup nih Sehingga merata Jika masih belum ketutup ya Kita taruh lagi nih nasinya nih Terus kita gulung sampai merata Sampai tertutup semuanya Nah, setelah jadi bulat Nah, habis ini diapain, Kak? Nah, habis ini Zahra bisa bantu kakak untuk memasukkan nasinya yang sudah jadi ke tepung Kakak yang goreng ya Pakai ini aja, Zahra, biar lebih jampang mengambilnya Abis ini diapain, Kak? Abis ini kita lari ke sini Kenapa sih, Kak, harus pakai tepung roti? Pakai tepung roti itu supaya lebih rinah Dan bentuknya juga supaya lebih bagus Tinggal dua lagi ya, Kak? Iya nih, cepat nih supaya kita gampang nih Mencobainnya Keliatannya Zahra udah mahir ya Masak di rumah Terus abis ini kita ngapain, Kak? Abis ini kita tunggu nih sampai beresnya gorengnya nih Wah, kayaknya enak ya, Kak? Iya nih, dari wangnya saja udah terasa banget ya Jadi, sekarang kita matikan dulu nih kompornya Wah, jadi lapar nih, cara menjanjikannya gimana, Kak? Cara menjanjikannya, tinggal taruh nih saus sambonnya Didepet Kalau Kakak sih lebih suka pakai mayonese Kita tuang ya mayonese-nya Nah, sekarang kita coba nih Tiat-tiat ya, panas nih makannya Gimana Zahra, rasanya enak gak? Enak banget, Kak Nah, sampai jumpa di segmen Dapur Papita berikutnya Saya Nadia dan Zahra Serta kre yang bertugas Undur diri Sampai jumpa Itulah sajian Papita Kids News kali ini Semoga tayangan tadi Dapat menambah wawasan Dan pengetahuan teman-teman semua Jangan lupa ya Tonton terus Papita Kids News Saya Aurel dan rekan saya Nadia Undur diri dari layar kaca teman-teman Kami segenap kru Papita Kids News Yang bertugas mengucapkan terima kasih Atas perhatian teman-teman Papita Kids News sajian yang cerdas Informatif dan berkarakter Mengucapkan selamat tahun baru Untuk teman-teman semua Sampai jumpa, dadah Terima kasih telah menonton